Seluruh formasi P3K Guru di tahun 2023 ini berada pada dinas pendidikan Dan selanjutnya nanti melalui mekanisme seleksi akan didistribusikan untuk penempatan P1, P2, P3 dan juga P4 Tentunya untuk P1 langsung penempatan, untuk P2, P3 dan juga P4 ini melalui mekanisme seleksi CAT Nah disini nanti juga akan menjadi indikator yang sangat penting Apakah nanti kita bisa mendapatkan penempatan atau tidak Yaitu rakyatannya dengan kebutuhan yang ada pada sekolah-sekolah di instansi kita Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru Yaitu kira-kira seperti apa skema perebutan formasi P3K Guru di tahun 2023 Kira-kira siapa saja kategori guru nurar yang sangat aman dalam hal ini Dan juga siapa saja kategori guru nurar yang harus bersaing Untuk mendapatkan formasi P3K Guru di tahun 2023 Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya disini kita mulai dari yang pertama Yaitu kira-kira kategori guru nurar yang sangat aman dalam situasi ini Kira-kira siapa saja Nah kalau misalkan kita melihat kembali Ini adalah untuk mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2023 Jadi pada seleksi P3K Guru 2023 Ini adalah untuk per kategorinya Ini terdapat dua mekanisme seleksi Yaitu penempatan Itu adalah untuk teman-teman yang lulus passing grade tahun 2021 Dan juga menggunakan seleksi CAT Inilah untuk teman-teman THK2 Guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun Dan juga teman-teman pelamar umum Yaitu pendaftar baru Lulusan PPG Guru nona ASN di sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun Dan juga guru honorer sekolah swasta Nah disini nanti tentunya untuk teman-teman selain P1 Ini harus bersaing untuk mendapatkan formasi Nah disaat ini nanti untuk seluruh formasi Itu dialokasikan pada dinas pendidikan kabupaten Kota maupun juga provinsi masing-masing Kalau misalkan kita lihat dari segi urutan penempatan Ini adalah didahulukan untuk teman-teman yang PG 2021 Untuk teman-teman yang lulus passing grade di tahun 2021 Ini langsung penempatan Mereka nanti tidak ikut seleksi kembali Tidak ikut seleksi apapun Cuma login ke akun saja Kemudian setelah itu nanti Yang lulus passing grade baik itu THK2 Guru sekolah negeri Lulusan PPG Guru swasta Asalkan tersedia formasi Sesuai dengan bidang studinya Atau sesuai dengan ijazahnya Maka mereka nanti tidak perlu ikut tes Langsung ditempatkan ya Jadi kalau misalkan kita bertanya Siapa sih kategori guru yang sangat aman Pada seleksi tahun ini Yaitu teman-teman yang sudah lulus passing grade 2021 Tentunya harus ada syaratnya Syaratnya apa? Yaitu harus terdapat kebutuhan Dan juga harus terdapat alokasi formasi Sesuai dengan ijazah kita ya Jadi yang sangat aman itu teman-teman yang sudah lulus passing grade Baik itu P1 tanpa formasi Maupun juga P1 pembatalan Dan kemudian yang kedua Yaitu untuk kategori guru nurat yang harus bersaing Untuk mendapatkan formasi Itu kira-kira siapa saja Kalau misalkan kita melihat pada mekanisme seleksi tahun 2023 Yang tentunya disini untuk jumlah formasi Dari masing-masing pembedang Dan juga masing-masing mapel Itu berbeda Satu dengan yang lainnya Kemudian disini seperti Kita lanjutkan di pembahasan yang pertama tadi Yaitu berarti teman-teman Yang THK 2 Kemudian guru honor sekolah negeri Masa kerja lebih 3 tahun Ini nanti Memerlukan perjuangan ekstra ya Untuk mendapatkan sisa formasi ini Nah tentunya jika masih ada sisa formasi Dari teman-teman yang lulus passing grade penempatan mereka Maka nanti akan bisa berlanjut Untuk teman-teman yang THK 2 guru honorer sekolah negeri Masa kerja lebih 3 tahun Kalau misalkan masih ada formasi Teman-teman P4 ini bisa mendaftar Kalau misalkan formasi yang habis disini Maka teman-teman P4 ini gak akan bisa mendaftar Dan kalau misalkan semua bisa mendaftar Baik itu P2, P3 maupun juga P4 Untuk bisa mendapatkan formasi Ini harus ada perjuangan ekstra Untuk nanti kita bisa lulus dan mendapatkan penempatan P3K 2023 Kita bahas dulu mulai dari yang P2 dan juga P3 Kira-kira perebutan formasinya seperti apa Nah disini seperti yang kita bahas pada video sebelumnya Yaitu disini untuk teman-teman THK 2an Dan juga guru honor sekolah negeri Masa kerja lebih 3 tahun Ini kan nanti kita akan mengikuti seleksi ya Yang mana disini nanti seleksi dengan menggunakan CAT Apakah kita itu P2 maupun juga P3 Disini terdapat 4 syarat iklulusan untuk P2 dan juga P3 Pada seleksi di tahun ini Nah tentunya disini kita cek Yaitu untuk yang pertama syaratnya Supaya teman-teman P2 dan juga P3 bisa lulus Yang pertama ini harus masih terdapat sisa formasi ya Setelah penempatan teman-teman P1 Kalau misalkan disini misalkan formasi dalam satu instansi adalah seperti ini Kemudian disini untuk urutan penempatan Kemudian kalau misalkan nanti masih ada tersedia formasi setelah penempatan P1 Maka P2 P3 ini bisa mendaftar Kalau misalkan formasinya ternyata cuma satu misalkan Seperti halnya disini guru bahasa Indonesia Ini nanti teman-teman gak akan bisa lanjut pendaftaran Kita akan mendapatkan tampilan Mohon maaf formasi di instansi anda Ini sudah tidak tersedia ya Jadi syarat pertama ini teman-teman harus ada sisa formasi ya Setelah penempatan P1 Kemudian untuk yang kedua Yaitu teman-teman disini Kalau misalkan kita melakukan pendaftaran bisa Ini nanti kalian harus mendapatkan ranking tertinggi ketika mengikuti seleksi tes cat observasi Ini seluruh formasi berada di dinas pendidikan Kemudian disini P2 P3 ini ikut tes cat observasi Kemudian disini nanti kita akan direngking Nah direngking misalkan formasinya Disini ada 4 Maka nanti akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan Untuk nanti bisa maju ke sesi wawancara ya Kalau misalkan kita gak masuk dalam peringkat teratas ya Tentunya kita gak akan bisa lanjut dan lulus ya ke wawancara Kemudian yang ketiga yaitu Harus terjadi kebutuhan di sekolah induk kita Ini tentunya akan lebih aman Daripada kita gak ada kebutuhan di sekolah induk Nah disini setelah kita mengikuti seleksi cat Maka disini nanti dari formasi yang ada di dinas pendidikan Nanti kita masuk di peringkat yang keberapa Disini nanti kita juga selain harus mendapatkan peringkat terbaik Ini di sekolah kita Ini harus juga ada kebutuhan Misalkan disini saya Ini adalah di sekolah saya Ini terdapat guru kelas 3 yang belum PNS atau P3K Dan posisi saya ini adalah P3 di kelas 3 ini Maka saya nanti berpeluang besar untuk bisa lulus ya teman Karena tersedia kebutuhan di sekolah saya sendiri Yang keempat yaitu kita harus lulus tes wawancara Dengan nilai terbaik teman-teman Jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk formasi Ini kan di dinas pendidikan Kemudian inilah untuk peringkingan Berarti dari teman-teman yang ikut seleksi Di bagian wawancara Ini kan berarti 4x3 ya Berarti hanya jumlah peserta nomor 1 sampai dengan nomor 12 Yang nanti bisa maju ke sesi wawancara Nah disini nanti kita harus lulus wawancara ini Untuk mendapatkan formasi ini Dan selanjutnya untuk teman-teman pelamar umum Itu terdiri dari lulusan PPG dan juga non-ASN Maka disini nanti kita masuk dalam kategori P4 ya Atau pelamar umum Nah untuk pelamar umum Disini nanti teman-teman juga akan memperebutkan Sisa formasi P3K guru ya Nah disini untuk pelamar umum Itu ada 5 syarat kelulusan pelamar umum atau P4 ini Yaitu termasuk juga teman-teman guru swasta Maupun juga lulusan PPG Ini wajib belajar ya Nah disini nanti juga ada kabar gembira teman-teman Yang punya sertifikat pendidik Nah berikutnya yang pertama syaratnya Untuk pelamar umum Ini adalah harus terdapat sisa formasi Setelah penempatan P1, P2 dan juga P3 Nah misalkan formasinya seperti ini Kemudian adalah untuk urutan pengisian formasi Kalau misalkan masih ada sisa formasi Maka teman-teman pelamar umum Ini nanti bisa melanjutkan pendaftaran Kalau misalkan disini gak ada formasi lagi Maka pelamar umum ini cukup gigi jari ya Gak bisa melakukan pendaftaran Kemudian syarat yang kedua Ini harus lulus passing grade ya Dari semua subtes Untuk pelamar umum Ini nanti kan ikut seleksi kompetensi Menggunakan CAT pengetahuan Berikutnya disini adalah untuk mekanismenya Jadi seleksi kompetensi terdiri dari Kompetensi teknis, manajerial, kemudian sosiokultural Dari nilai tertinggi Yang paling atas itu adalah Nanti diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan Dalam satu instansi untuk mengikuti seleksi wawancara Namun teman-teman pelamar umum Yang punya serdik Kalian nanti bisa mendapatkan afirmasi 100% ya Termasuk untuk yang disabilitas Itu afirmasinya Itu ada 10% Nah contohnya seperti ini Inilah nanti dari semua subtes ini Harus lulus passing grade teman-teman Kemudian yang ketiga Teman-teman harus mendapatkan ranking tertinggi Dari tes cat seleksi kompetensi ya Jadi misalkan disini Formasi sisa pelamar umum hanya ada 2 Kemudian inilah kita mengikuti seleksi Kemudian disini nanti dengan mengikuti seleksi CAT Seleksi pengetahuan Kita dapat afirmasi atau kontrol tidak Maka disini nanti berarti 2x3 itu hanya akan diambil 6 saja Untuk maju ke sesi wawancara Kalau kita dapat peringkat 7-14 Maka kita cukup terhenti disini Tidak bisa lanjut ke seleksi wawancara Kemudian yang keempat Harus ada kebutuhan Atau inilah merupakan keuntungan bagi teman-teman guru sekolah negeri Yang punya sekolah indok Nah ini harus ada kebutuhan Nah setelah kita ikut seleksi Maka disini harus ada kebutuhan yang seperti ini Kita guru kelas 3 masih kosong Kita bisa mengisi disini Nah ini untuk teman-teman pelamar umum Nanti yang diperbutkan adalah Formasi yang kosong seperti ini Kemudian yang kelima harus Yang kelima disini teman-teman harus lulus tes wawancara juga Dengan rilai terbaik Kalau misalkan ini nanti kita tidak lulus Kita harus lapang data ya teman-teman Dikarenakan disini secara untuk formasi tinggal 2 Maka disini yang ikut seleksi Ini kan berarti ada 6 ya Ada 6 yang ikut seleksi Namun karena formasinya tinggal 2 Maka nanti yang lulus ya 2 guru Yang 4 ini tidak lulus teman-teman dalam wawancara Nah inilah contohnya seperti ini Kalau misalkan kita ada kebutuhan Kalau lulus teman-teman ditempatkan disini Kalau misalkan teman-teman disini nanti Lulus juga Ini ditempatkan pokoknya Di sekolah-sekolah yang masih membutuhkan Atau terdapat kebutuhan Artinya kebutuhan itu gimana Yaitu yang belum diisi oleh Jabatan PNS Maupun juga P3K teman-teman Demikian semoga informasi ini Bisa menambah semangat untuk kita Untuk belajar supaya nanti pemerintah Bisa mendapatkan ASN P3K yang benar-benar teruji Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh